Hai hai welcome back to my channel video Alvia di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang BTCLS nah teman-teman kenapa sih seorang perawat itu wajib banget mengikuti kegiatan BTCLS nah itu adalah salah satu yang wajib banget kita ikuti seorang perawat mahasiswa keperawatan dan calon tenaga kesehatan jadi kalau kita mau kerja itu persyaratan yang wajib itu harus punya sertifikat BTCLS jadi kalau kita sudah lulus kuliah tapi kita belum punya sertifikat BTCLS itu tidak apa tidak bisa daftar ke sebuah rumah sakit tidak bisa melamar kerja karena salah satunya adalah harus punya sertifikat BTCLS itu wajib banget teman-teman karena ketika kita interview itu materi BTCLS itu akan digali oleh HRD dan pimpinan rumah sakit seperti pengalaman aku kemarin nanti aku bakal share gimana pengalaman aku ketika interview masuk ke rumah sakit ya teman-teman nah untuk gambarannya BTCLS itu apa sih Nah setelah ini kita akan lihat video ngapain aja sih kita pelatihan BTCLS terus kita tuh diajarin apa aja nah semuanya ada di video yang akan kita lihat kita tonton bareng-bareng setelah ini oke buat yang baru nonton jangan lupa like comment dan subscribe juga ya dan share ke teman-teman kalian semoga video ini bermanfaat nah ini kita udah di ruangan lagi nunggu peserta yang belum datang jadi pesertanya memang dibatasi biar kita lebih fokus terus ini kita stasi pertama itu biasa ya teman-teman pertolongan pertama jadi kayak infus terus reposisi dan lain sebagainya nah yang kedua ini stasi RGP ya teman-teman ketika kita di ICU jadi kita akan diajarin atau akan melakukan pemasangan monitor jantung atau defibrillator ya teman-teman nah enaknya disini tuh kita bener-bener diajarin bener-bener di asah kita praktek sendiri satu persatu jadi kita ingat jadi berkesan banget gitu jadi bener-bener top lah pro-emergensi ini nah setelah itu kita istirahat deh dikasih makan dikasih dikasih kopi bed juga pokoknya rekomen banget deh kalian ikut pelatihan di pro-emergensi karena aku udah ada telur ada daging jadi aku rekomen nah selanjutnya ini kita pelatihan pemasangan ETT ya teman-teman jadi kita bener-bener diajarin sedetail mungkin satu persatu ini teman aku lagi belajar masukin ETT dan ini aku lagi mulai mencoba jadi bener-bener detail banget akalnya juga sabar nah selain pelayanannya tentunya kita juga dapet kaos dapet buku btcls panduannya terus dapet fasil hand school masker dapet sertifikat tentunya dapet ilmu yang sangat-sangat bermanfaat itu ini fasilitasnya lah teman-teman nah copy break ketiga nih gimana minum hehehe ada apa aja tuh ada apa tuh namanya di aku namanya kuesus kuesus terus ini apa aku di aku namanya tuping gajah guys di aku apa coba namanya otokowok tuping gajah guys apa ya apa ya lempar apa ya lempar ya lempar ya lempar ya lempar ya lempar ya lempar ya minumnya apa tuh minumnya nih Hai minumnya nih minum masuk blog aku ya nah itu mungkin ya terbaik omoh ya kalau Mari kita coba Alhamdulillah udah selesai semua ya empat stase kita udah selesai semua sekarang lagi mau isoma asar ya istilah sore ya Ini adik kelas aku Tapi sekarang jadi satu kelas Namanya Vini Kita mau sholat dulu Terus ada kopi break Terus penutupan pulang deh Nah buat teman-teman semua Udah liat kan videonya Serunya gimana Kita acara Kegiatan kita di BTCLS Ini Nah buat teman-teman yang masih bingung Mau ikut pelatihan BTCLS Dimana kalian bisa Aku rekomendasiin banget Ikut pelatihan di proemergensi Karena kemarin juga aku ikut Di proemergensi itu Dia menjelaskan secara detail Jadi selama 3 hari kita online Sehari kemudian Kita offline di hotel Jadi dipraktekan Yang onlinenya itu lewat zoom Kita belajar materi Tatap muka lewat zoom Dengan dosen-dosen Dengan Pemateri-pemateri terhandalnya Proemergensi Nah hari ketiga itu Kita ke Bandung Ke Hotel Jazz Kita praktek Semua materi yang Telah dipelajari kemarin Dan yang aku suka Dari proemergensi ini Yang pertama Pelayanannya itu Ramah-ramah Panitianya itu Seru-seru Asik-asik Ramah-ramah Pokoknya murah senyum Terus juga Penjelasannya Ketika praktek itu Sangat bedtime Jadi kalau kita belum paham itu Mereka gak bosan Untuk mengingatkan kita kembali Jadi mereka Gali kembali Materi-materi yang sudah Dijelaskan ketika Online tersebut Jadi kita gak usah malu Walaupun waktu online kita Ada yang lupa materinya Itu nanti dibahas lagi Sama mereka Terus apa yang kita belum paham juga Nanti diajarin sama mereka Jadi benar-benar detail Jadi kita bisa Mempraktekannya juga Satu persatu Nanti pas BTCLS Pas prakteknya itu Kita praktek satu persatu Mulai dari RGP Pemasangan monitor Terus ATT Dan Masih banyak lagi Terus pengangkatan Reposisi pasien Pengangkatan pasien Posisinya gimana Terus dijelasin banyak banget Materi Yang benar-benar itu Sangat Sangat membantu Ketika kita Benar-benar Bekerja Di rumah sakit Seperti itu Jadi teman-teman bisa langsung aja Cek IG-nya At ProEmergency Nanti aku Taruh di description box Ya teman-teman Disitu ada Jadwal-jadwalnya Pelatihan Disitu ada BTCLS Ada HCL Ada Hipercase Terus juga ACL ACLS Dan masih banyak lagi Banyak banget Pelatihan-pelatihan Yang diadakan oleh ProEmergency Teman-teman tinggal Follow aja IG-nya Dan silahkan Ikut pelatihannya Seperti itu teman-teman Semoga video ini Bermanfaat ya Makasih yang udah nonton Dan jangan lupa Share juga ya Ke teman-teman Terima kasih Itu aja ya Dari aku Mohon maaf Jika ada kesalahan Assalamualaikum Selamat menikmati